Halo dan selamat datang di After Sound Review Dimana kali ini gue kedatangan bukan 1, 2, ataupun 3 Tapi sekaligus 4 barang yang mungkin bisa hype di tahun 2021 ini Apa aja ya? Ada TRN MT1 harga Rp. 100 ribuan Blonde Mini Rp. 300 ribuan Tans Jim Tanya Rp. 300 ribuan Dan juga KB Ear Neon di harga berapa? Rp. 500-700 ribuan kalau nggak salah Oke langsung aja gue akan buka Lalu kasih first impressionnya dulu ya Oke langsung aja gue bakal unboxing part-partnya satu-satu dulu ya Ini jujur aja kalau misalnya lihat Dari boxnya sendiri paling menarik memang KB Ear Neon sih Jadi gue buka dulu dari yang MT1 kayaknya Paling lucu kayaknya si Blonde ini deh Ini kayak apa ya? Kalau kalian ke hotel lo dapet paket ceket gigi tuh Kayak gitu rasanya feelingnya Oke langsung aja gue buka dulu si TRN MT1 Gue tebak sih ini macam kayak EDX begitu Ini by the way gue ada EDX juga Mirip ya sekilas Ini tipenya yang digeser ya seperti biasa Ya ini persis CCAKZ gitu lah Kalau kalian udah familiar rasanya kayaknya bakal 11-12 Yes sesuai dugaan Warnanya gue beli yang rada Tosca begini ya Jadi mirip sama Miku nya Nggak bercanda Emang kebetulan lucu aja rasanya warnanya Lalu Ya biasa aja sih ini kayak EDX clear gitu lah feelsnya Di tangan gue Kalian dapet kabel Dan juga ada eartip cadangan Dan ini dapet apa ya nih Untuk garansi ya Rasanya dan kitabnya Oke gitu doang simple banget Gue akan taruh dulu disamping sebentar Unboxing yang lain nih dibuka dulu ya Kabelnya sih kayak Ya biasa aja sih Nggak ada yang spesial Jadi jujur aja Kalau buat gue secara unboxingnya ini Ya jangan berharap banyak Nggak bakal cantik-cantik banget gimana Ya toh kita jangan lupain ya Harganya cuma sekitar 100 ribuan doang ya Gue akan singkirin dulu Buka dulu ya satu-satu Baru nanti gue kasih first impression Kemudian kita buka yang kayak singkat digi nih Buat gue kayak singkat digi hotel sumpah WGZ Blonde Lalu dia pertama kali rasanya ini Paling berbeda dibandingin Blonde-Blonde sebelumnya Ini gue ada case-nya Blonde BL 03 gue Sedikit debuan Tapi beda jauh ya Maksudnya panjangnya ternyata mirip guys Panjangnya mirip Tapi yang ini lebih jauh lebih ramping By the way harganya nggak beda jauh Kalau maksudnya harganya sekitar 300 ribuan juga BL Mini ya Blonde Mini Ditarik ada tulisannya open sini Dan oh tuh liat Kayak Gue nggak tau mau ngomong apa sih Ini bentuknya absurd banget Di beberapa meme gitu Dibilang mirip Macroni Ya nggak salah sih Beratnya sih Berasa kayak Blonde Bell 03 ya Jadi kayak ada sedikit Ada rasa berat yang bikin kesannya Dia lumayan premium Maksudnya Nggak berasa murahan ini guys Oke Lalu kita dapet Odolnya Kita dapet Eartips Ini eartipsnya Kayak yang Blonde Bell 03 Yang bawaan itu loh Bentuknya yang rada lancip Oh eartipsnya ada dua tipe ya Ini Bulet guys Bentuknya ini yang bentuk biasa Ini yang bentuk lancip ya Jadi ini Sniper gue lebih banyak Daripada Blonde Bell 03 deh Untuk secara eartipsnya ya Lalu oh ini kabel dan Karunggoninya Karunggoninya itu kayak Blonde Bell 03 Yang batch pertama Kalau nggak salah Ini karungnya Kayak karunggoni Bukan velvet begitu ya Dan Kabelnya sih lumayan cantik sih Maksudnya dibanding Bell 03 Sekali lagi sorry Gue pasti Bandingin Bell 03 lagi Bell 03 lagi Ini Gue yakin lebih cantik sih Lebih Bagus ya Kalau Bell 03 kan Dari awal gue udah bilang Ear gate nya tuh rasanya aneh Ini keliatannya oke Lebih cakep lah at least Cuma emang Aneh nggak sih Bentuknya tuh aneh banget Unik banget Gue nggak pernah lihat ayam Bentuk begini Kayak makro nih Bener Gue pakein dulu Nanti akan gue coba Eartipsnya juga Oke sementara Gue singgin dulu Penasaran banget sih Ini fitting nya bakal unik deh Gue singkirin bentar Lalu kita beralih ke Tans Jim Tanya Tanya siapa Jantai saya Ini bentuknya Begini banget sih Lumayan ketat guys By the way Gue tadi belum liat ya Tulisan apa-apanya Ya biasa sih Tidak ada yang terlalu menarik Sangat simplistic ya Faithfully recreating The original sound Menarik Dari box nya sih Ini paling keren sih Memang dengan tekstur begini Lambang Tans Jim 2015 nya Nggak berubah-berubah Gue tarik dulu Keren-keren Gue nggak mau kotaknya rusak ya Wah rada ketat ini Oke Bisa dilepas Oho Ini dia Tans Jim Tanya Cukup menarik sih Ini ada ditarik dari sini aja Oh lah Lepas Oh Oke gitu guys Simple sih Tapi Lebih Buat gue Dia paling bagus Dibanding yang lain ya Yang tadi kita udah unboxing sebelumnya Oke Ya Cara bentuk Jujur aja Biasa banget Ini kayak ngingetin gue Sama ayam apa Gitu ya Shozy Zero Kalau nggak salah Ini rada Sekilas begitu Biasa banget sih Kabelnya Ya Kabelnya juga Terasa lentur Tapi tidak Berasa Bener-bener bagus Gimana-gimana Coba kita lihat Di sini ada Beberapa Hal juga Kotak ini Paling Oh Oh dapet Pouch ya guys Ini pouch kan ya Nyangkut Nanti aja lah Gue yakinnya pouch sih Kelihatan dari sini ya Lalu kemudian Apa ini Tusuk gigi Oh bukan Backup filters Di dalamnya Pasti filter-filter Buat ganti aja sih Replaceable ya Lalu Certification Warranty card Dan dapet Cukup banyak Eartipsnya ya Ada tipe yang Ini kayak Tipe normal sih Ini kayak Kecil banget ini Bentuknya Oke Sekali lagi Gue singkirin dulu Cukup menarik ya Taci Tanya ini Gue penasaran banget sih Dari frekuensi response Yang sekilas Gue lupa Lihat dimana Gitu Ini Kayaknya rapih Banget suaranya Oke Sekarang kita Unboxing Yang terakhir Yang jujur Gue sendiri Paling penasaran Yaitu KB Ear Neon Ini tadi Kayaknya gue Ada robek sedikit Dimana Oh ini Ini katanya ya Itu kayak Etymotic Wannabe Kalian tau lah ya Brand Etymotic Itu kan memang Dianggap sebagai Salah satu brand Yang paling Faithful Gitu Paling setia Dengan Suara DF Neutral Ish nya dia Suara Netral Netralnya dia Suara yang dibilang Paling flat Dari dunia ayam Memang biasanya Dari Etymotic Nah ini katanya Mencoba mereproduksi Itu dengan Budget yang lebih rendah By the way Harganya ini Gue lupa Berapa 700 ribu Kalau gak salah Dan Tampilannya sesuai namanya Neon gitu ya Hitam Kasih Sensasi neon gitu Lalu tulisannya The vocals Hit the soul Menarik Vokalnya itu Menyentuh jiwamu guys Single BA In ear Hi-Fi Earphones Dia pake single BA ya Desain kotaknya tuh Ala-ala retro neon gitu Jujur aja menarik banget sih KB Ear Yang sebelumnya Gue gak pernah liat yang Se-ganteng ini Gue punya KB Ear KS2 Disini ini biasa banget Yang ini Neon Menarik Yuk kita buka Ala-ala Ini kayak Unboxing Apa ya waktu itu Gue Believe Kalau gak salah Mirip begini Oke Dari awal udah menarik ya Ini ayamnya tuh guys Kayak Apa gitu ya Lucu banget Lucu banget nih Tapi simple banget Apakah fittingnya enak Buat tebak Fittingnya ala-ala etymotic juga Ini gak ada apa-apa disini Masukin lagi Lalu buka Case Dapet case Kalau dapet case Sesuatu sih Oh dapet guys Wah mantep Gue suka nih brand gini Ngasih hard case tuh Gue suka Hard case ini kayak Apa ya Gue yakin pernah liat yang begini juga Hard case doang sih Gak ada isinya apa-apa Berarti kabelnya disini Mestinya nih Kalau gak ada kabelnya Gue ketawa Nah Kan Kabelnya disini Mestinya ada IR tipsnya Mana ya Oh di dalamnya Iya Iya Di ujung satu yang lagi Kita bisa dapet IR tipsnya Sudah susah juga Harus tusuk-tusuk Gue dorong doang Biar tipsnya keluar Ya tipsnya ternyata Ada foamnya ya Dapet foam Lalu dapet yang Sama seperti Yang dipakai sekarang Ini gue penasaran banget sih Kayak biar neon ini Menarik Langsung gue buka dulu Kabelnya Kabelnya berasa bagus Serius Ini kayak Apa Mengingatkan gue sama kabelnya Moondrop KXSS Ya tapi Bagian atasnya Bukannya Twisted tapi single strand doang Feelsnya mirip Kayak KXSS rasanya guys Kabelnya sih mantep ya Wih Mantep ini Gue gak nyangka Oke Ini yang Right Ini yang Left Nah ini gue gak tau Atas bawahnya nih Oh ada titik merahnya Di atas ini Jadi gue anggap begini Gak tau sih Apakah gue akan kembali Kepala Enggak Gak kan gue liat Tuh ya Menarik banget ya Ini juga ada titik atasnya Biru Sini Oke So itu dulu Unboxingnya Empat-epatnya gue udah buka Gue pake Eartips bawaan doang Gue bakal cobain Empat-epatnya Akan gue kasih First impressionnya Please note ini Baru first impression Mungkin ketika burn Bisa agak berubah Mungkin nanti Setelah gue banding-bandingin Bisa berubah ya Bentar dulu Oke jadi tadi gue udah Dengar empat-empatnya Pake Eyeball Zodiac 60 Dan gue coba pake Ya cuman 2-3 lagu aja Lagu pop Jadi gue belum pake Lagu yang rumit-rumit Yang jelas Gini gue Impresinya dulu Dari si TRN MT1 Buat gue Ini langsung kasih kesan Wow Pertama kali gue coba Karena satu Stagingnya berasa mantep Bassnya gebuk Dia berasa 3D megah gitu Lalu kemudian Vokalnya tuh cukup Clear ya Jadi gue ngerasa Dia V-shape yang cukup bagus Tapi gue gak ngerasa Treblenya ngecering banget Gimana-gimana sih Vokalnya cukup maju aja Dan juga Bassnya gebuk Buat gue tuh Mantep banget sih First impressionnya Untuk harga 100 ribu Untuk harga 100 ribu Mungkin ini bisa Ngelawan Apa ya Yang gue anggap bagus Jadi 100 ribu kan Memang IDX Ataupun Kikazit VK4 Ini kayaknya Memang penantang baru Yang Lebih Fun ya Rasanya Lebih fun Itu baru kesan pertama Tentunya akan gue Bandingin lagi nanti Lebih lengkapnya Lalu kemudian Blonde Bell Apa nah Blonde Mini ini Suarnya V-shape Tapi cukup aman ya Maksudnya gue cukup ngerasa Ada gemericik di treble Ditambah bass yang cukup gebuk Dan cepet Bassnya cepet Yang gue Bilang cukup menarik ya Dan kemudian Vokalnya ini Agak sedikit tipis Tapi gak berasa Sibilance ataupun kasar Yang gue kaget Dari Blonde Mini ini Adalah fittingnya Buat gue Enak banget Walaupun bentuknya Aneh begini Ini aneh banget Tapi waktu gue coba tadi Wih Itu kok bisa Enak banget ya Tapi tentunya Gue belum coba Lama 1 jam 2 jam Belum Takutnya kayak Waktu itu kan gue coba Blessing 2 Itu enak banget Kalau lo cobain Cuma setengah jam 1 jam 2 jam Atau Blonde 01 Itu berasa berat Blonde 01 Ataupun Blonde 02 Buat gue Nah gue akan coba Ini menarik sih Cuma dari tadi Fittingnya berasa enak banget Dan juga suaranya V-shape is fun Masih Gue bisa bilang aman sih Gue gak terlalu nemu spesial Jujur aja Soal suaranya Tapi fittingnya itu Yang buat gue enak banget Nah kemudian Touch Gym tanya nih Ini bener-bener Suara yang Gue banget Ini suaranya tuh Bukan gue banget Tepatnya Dari 4-4 ini Kalau gue cuma Suruh pilih satu Tonalnya tuh Gue langsung bilang Gue yakin Tanya ini Gue pengen suka Dia bisa gue bilang Versatile banget Suaranya itu Mungkin Harman-ish Mungkin mungkin ya Karena bahasnya cukup bubuk Lalu kemudian Fun Vokalnya itu Smooth Sweet Gak ada tajam-tajamnya Treblenya Sedikit gemericik Pokoknya buat gue Balance and fun Mungkin itu penggambaran yang paling cocok Balance and fun Enak banget sih Tadi tonalnya gue coba 2-3 lagu itu Bener-bener gak ada kasarnya Tetep berasa funnya Dan tetep sweet and smooth Tanya kayaknya bakal jadi Suatu yang mantep banget nih Secara tonal Kemudian untuk Si KB Ear Neon Ini Ini gue kira dia bakal Rada-rada Kayak etymotic-ish Kayak swanergy Tapi enggak sih Jelasinnya lebih warm Daripada swanergy Ataupun etymotic Yang gue pernah coba Karena dia berasa Apa ya Upper mid range-nya Rada kurang lepas Buat gue Untuk vokal cewek Biasanya gue ngerasa Itu cukup lepas Di swanergy Ataupun etymotic Disini agak sedikit Kurang lepas Tapi sweetness Dan Apa ya Buat gue Organiknya vokal Itu dapet banget Tapi dia Gue ngerasa Bass sama treble Itu gak begitu Extended Jadi memang Mungkin gue setuju Sama Kotaknya Itu kan dibilangkan Vocal hit The vocal hit The soul Maksudnya dia memang Menunjukin vokalnya Dia tidak Terlalu menunjukin Natural Apa gimana-gimana Dan buat gue Kayaknya maybe Highlight-nya Bukanlah Natural-nya Tapi vokalnya Tetep Suaranya neutral-ish Warm Dengan vokal Yang dijadikan Utamanya Ini tentunya Akan semuanya Gue ukur dulu Secara frequency response Gue bahas Gue burn juga Entah lo percaya Atau enggak Gue burn semuanya Lalu kemudian Gue akan bandingin Satu sama lain Bandingin dengan Harga-harga yang sekitarnya Dan gue akan kasih First impression-nya Tentunya Di after sound review ini Jadi jangan kemana-mana Stay tune di after sound review Karena gue akan Bawain review Untuk 4 barang Calon hype Ini Oke gitu aja See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax